kalau istilahnya kiai ilmu karton saya sempet dulu jadi karuba Gus jadi karuba itu pernah benarkan mesin bilang seperti ini kiai dari ruwet-ruwetnya ya sama teman-teman kok enggak jimak tak usah ngen pelenggan ilmu karton hahaha itu daunnya gaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masih stay tune channel YouTube arrufafisial kali ini kita akan mengobrol santai dengan salah satu alumni yang datangnya dari arah timur agak ke selatan agak selatan tapi nimur yaitu di daerah Mombol Sari beliau adalah Cak Sipul bagi panjeningan semua di bawah tahun 2010 awal-awal tahun berbentuk mengenal beliau sosok beliau sosok beliau ini juga salah satu santri yang sukses dalam bidang usaha pengusaha pengusaha setengah muda setengah anak tua langsung saja kita akan menyapa-nyapa beliau dan bertanya-tanya kepada beliau Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya Alhamdulillah seharusnya begini eh terkait yaitu perjalanan Cak Sipul sendiri awal mulanya menjadi santri guru kita kejadian Alhamdulillah bisa kisah itu diantaranya itu kejadiannya bagaimana dan dimana dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti ini saya masuk Al-Qadiri itu tahun 2002 sebenarnya saya nganggur 21 tahun kenapa penyebabnya penyebabnya itu saya enggak mau mondok sedangkan Bapak saya itu harus-harus mondok akhirnya karena ada pertentangan pemikiran ya ada miss di pemikiran saya nganggur satu tahun kenapa saya ke Al-Qadiri itu pun enggak faham juga diajak teman-teman MTS mau masuk ke sini tapi di asrama katanya asrama aman dua bukan mondok hahaha ibaratnya setengah diapusilah iya setengah diapus belasih hahaha terus-terus bulan Juni itu saya ingat bulan Juni wis rombongan sudah nyata-nampil santrin hahaha mau balik wis bawa kue sembarang saudara-saudara ikut jadi sudah mendok oh mendidak yang mendok di Al-Qadiri saya sebelumnya kalau keluarga saya itu sebenarnya alumni Soekorjo semua Oh santrinya ke asat ya saat-saat Mbak Mbak semua orangtua ke asat terus setelah itu jeningan nyampe ke Al-Qadiri apa langsung soan apa langsung masih menunggu penyesuaian lah ibaratnya langsung soan kebam Zaki guru kita langsung langsung soan pada waktu itu kebetulan yang nerima saya itu Ustaz Fathur Oh ibu murus Ustaz Fathur iya 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 sudah saya sekolahnya di Mandua sebagaimana biasa lalu sekitar 2005 saya lulus dari Manduan melanjutkan ke style Kodiri terus kesan pertama kali ketika bertemu dengan guru kita gajan musa-kisah kesannya panjangnya itu bagaimana aja awal-awal mulanya ketika soan tersebut ketika soan ya karena saya bukan begon pesantin pada umumnya ya biasa saja sih biasa saja tapi lama-kelamaan karena beliau mendidik dengan hati Alhamdulillah ternyata Kiai itu sosok Kiai yang merebak sering beliau dawakan dan memang dan memang terjadi selain banyak jamaahnya terus Hai beliau masih sempat mengimami santri ngajar santri sempat meskipun pengajiannya full full pulang dari pengajian itu sehingga imami menakib seperti itu jadi sulit mencari sosok Kiai seperti beliau terus begini lagi ya ini jenangan ini kan dari 2002 ke 2012 10 tahun lah lama-lamanya itu di zaman ada tidak ada peristiwa hal aneh yang diluar nalar tak sipul sendiri yaitu salah satu diantara doanya atau pesan menjangan guru kita kejadian musa-kisah yang sampai sekarang tak sipul itu terngiang-ngiang diantaranya salah satunya itu apa salah satunya ketika Hai ketika beliau ngajar-ngajar tafsir Hai itu yang ayat yang sering beliau dengungkan dan sampai sekarang itu saya pegang kalau enggak salah tes suratnya kurang faham kurang begitu itu yang saya pegang sampai sekarang jadi bahasanya Allah tidak akan mengubah apa ya mengubah mengganti mengganti nikmat atau rezeki seseorang tidak akan mencabut rezeki seorang tapi akan menggantinya yang lebih baik itu yang saya pegang itu yang pertama yang kedua itu juga yang saya pegang Hai orang tuamu itu tiga orang tua guru mertua sampai sekarang saya pegang kalau tiga-tiganya ini dawo yang lain saya kesampingkan seperti itu terus salah satu yaitu peristiwa karomah yang sambian barok karomahnya beliau yang diluar nalar yang sambian sendiri rasakan pada waktu itu sampai sekarang terngiang-ngiang salah satunya diantaranya apa lagi ya Hai tuh pada waktu saya jadi santri ada waktu saya jadi santri itu kalau masih di sini bus ya masih di sini di siang hari pada waktu itu ingat betulnya kalau pada waktu itu siang panas sangat panas karena tertutup terpal kan beliau doa selesai doa belum orang keluar itu hujan es Wow sungguh-sungguh sangat aneh 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 hujan es sampai besar-besar kayak gini itu jamaah belum bulan belum selesai doa belum keluar dari anu dari apa tuh namanya dari kita terlalu terap itu terap ya hujan hujan es terus jadi aneh kalau pengajian ya hujan ronda hujan kan sering ya ya sering itu yang paling aneh itu terus yang kedua pada waktu pernikahan saya saya itu tunangan ada suatu hal sehingga saya itu diurungkan mau diurungkan digagalkan digagalkan jadi saya berkesimpulan saya bilang seperti ini bisa gagalkan tapi kiai Oh sama juga gitu ya sudah terus terus ternyata sih nekat jadi rombongan ke kiai untuk menggagalkan pernikahan saya tunangan seperti itu terus terus wes aneh只是 Habib mahrif itu saya lipsir manokri Hai sampaiлекada ini yang lainnya kaya itu morong-morong keluar bawa penanggalan Bawa Kalender Hai jadi chia langsung dasar sopoh singkat terapi ya padahal sampai itu belum matur sama sekali ya belum matur sama sekali Sopo singkat terapi itu kan pertanyaan antara nggih atau botong jawaban seorang santri harus logis padahal rencana awal itu nikah mau dua tahun ternyata berubah kedua bulan jadi saya pengangguran gue tidak ada kerjaan kan apa namanya juga kaget tapi gimana ini dauhnya kiai guru saya orang tua saya ya enggih Sopo singkat terapi awak mulai enggih gitu terus le tanggal ikau ga iso iso nya tanggal ikki langsung dahulu seperti itu sama dengan keluarga dengan keluarga terus lalu ekspresinya keluarga sama bagaimana padu itu ya kecewa semua niat menggagalkan tapi sudah didahului dengan kiai akhirnya jadi alhamdulillah sampai sekarang sehingga Samian ini kan dan juga Samian ini salah satu alumni yang saya amati yaitu dari yang asalnya guru beralih profesi menjadi pengusaha itu salah satunya yang melandasi mendorong Samian menjadi pengusaha ibaratnya itu kejadiannya kebetulan apa memang sengaja terancang sama-sama apa enggak terpikirkan dan sebelumnya kalau bercerita itu ini enggak terpikirkan ya Gus ya enggak terpikirkan boleh saya cerita ya 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 awal 2019 itu saya di WA beliau ya 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 pulau awakmu nengganuh nenggo nenggo kalau pilihan santri ini kan nggeh noba boten tapi boten jarang nggeh hahaha terus terus setelah lagi berpikir Gus? apa iya saya mau ke SPBU, saya pikirnya akan mendidikan, kuliah S1, S2, proses pada waktu itu kurang linear lah, ibarat ini ya, sampai kesekian kalinya ya sedikit di Yano, disukanya sama ini, suruh ke SPBU, diberangkat saya sudah, kebetulan SPBU malam malam berangkat, saya coba jalan dua, di Alia sama di SPBU, tidak kuat tidur di Alia wah, termasuk yang agak beling sama ini, terus bagaimana? akhirnya, saya sudah di SPBU saja jadi, biasanya pagi itu tidur saya, satu dua hari dapat satu minggu, kalau tidak bisa tidur sepuluh pagi Gus, karena malamnya akan ke SPBU, akhirnya ada orang-orang asing ya, tapi seumuran dengan saya tapi saya belum kenal kan, itu tamu-tamuan dan dia ngajak kerjasama, kerjasama dibilang kontraktor bangunan kalau bangunan, terus saya iakan, tapi kan masih belum kenal, saya iakan bisa gambar bisa, tapi bukan 3D ayo, belajar bareng kalau istilahnya Kiai, ilmu karton ah, ilmu karton saya sempat dulu jadi karubah Gus jadi karubah itu pernah benarkan mesin bilang seperti ini Kiai dari ruwet-ruwetnya ya, sama teman-teman kok gak sih mak gak usah ilmu karton itu daunya Kiai terus saya di kontraktor saya belajar desain kursus dan lain sebagainya kurang lebih satu tahun pertama itu garap di omset 1 juta penghasilan 200 ribu itu pun dilakukan 3 hari Alhamdulillah dari 2019 sampai sekarang dari awal yang ikut saya karyawan saya yaitu 2 kemarin tak hitung kamu sudah hampir menyentuh angka 50 wow hahaha 2021 oh, berarti gak terpikirkan sama sekali ya Cak sama yang menjadi seperti ini terus pesan-pesan Bami Zaki lagi yang saya ingat sampai sekarang diantaranya apanya pesan beliau ya itu tadi, mohon maaf saya ulangi melihatkan ini, 3 orang ini itu yang saya pegang dari segi batiniahnya itu karena mau tirakat saya gak keluar hahaha jadi itu segi batiniahnya itu kalau segi lahiriahnya saya gak putus belajar saya gak bisa apa-apa tapi saya gak mau berhenti belajar kalau lahiriahnya pantang menyerah ibaratnya 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 punya lahan sendirilah dalam bidang usaha saya sudah saya sudah buat CV sendiri saya kasihin nama MBB Project MBB Project Maju Berkah Bersama Maju Berkah oh Maju Berkah oh Maju Berkah bersama berarti terus ada tidak lagi cak jahat itu hal-hal yang samian gambarkan mengenai sosok guru kita selama samian modok lah ibaratnya yang pernah samian tidak bisa lupakan salah satunya itu apa yang misalkan yang tidak saya lupa pesan-pesan beliau pesan-pesan beliau yang tidak pernah dilupakan itu salah satunya ketika biasa ketika tafsir beliau ketika ada masalah saya ada masalah beliau tafsir mesti ada jalan keluar disana tanpa matur beliau melalui tafsir itu melalui tafsir berarti tanpa soal tanpa persoalan iya sesuai dengan masalahnya kita contoh contoh pada waktu itu tidak kerasan saya tidak kerasan di pondok ada masalah lah di rumah terus Kiai Dawu eh dawunya itu pokoknya sama sama dengan apa yang saya rasakan jadi ano apa secara tidak langsung itu ada W.O. disana jalan keluar jalan keluar seperti itu seperti itu jadi tanpa apalah tanpa matur tanpa begini dan lain sebagainya jadi sudah mendapatkan jawaban yang sangat 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 terus jeningan ini kan sudah ibaratnya 2002 ke 2012 sudah banyak ilmu ilmunya kiai ajaran kiai yang samian serap ya ibaratnya salah satunya ya termasuk yaitu istiqomahnya istiqomahnya yang gak bisa dilupakan lagi selain tafsir yaitu apa salah satu bentuk kasih sayangnya kiai kesamian diantaranya bentuk kasih sayangnya yang samian sendiri langsung merasakan bentuk kasih sayang kiai yang samian sendiri langsung merasakan ada suatu kejadian Gus ada waktu itu saya ke Jakarta mobil-mobil ke Jakarta saya dari dulu gak pernah nyopir ke Surabaya gak pernah Gus saya nekat itu masa Corona juga Gus 2020 ke Jakarta tapi saya gak posting-posting kenapa aku ditangkep ulangnya terus terus sampai di Jakarta itu mobil anus mogos hampir maharif mogos kalau di Jawa Timur saya mungkin ada teman di Jakarta saya bingung gak mungkin saya sudah telepon gak mungkin saya tahu wasul loh beliau wasul beliau sudah pesrah ini sudah ya minta tolong kesiapan gak bisa terus setelah wasul saya mau belian mau beli apa namanya wish house terus pada waktu itu ke Indomaret saya ternyata deket Indomaret itu jalan kaki ya Gus karena mobil kan mau goreng ke Indomaret ternyata deket Indomaret itu ada anus ada bengkel kan sebelumnya saya enggak tahu iya 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 terus sama orang bengkel itu dia langsung deket dengan saya Gus langsung saya cerita-cerita langsung deket sampai saya nginep di sana dan orangnya itu ngalah nginep di luar waduh itu yang samen sendiri rasakan yang saya rasakan ketika pas di Jakarta pas di Jakarta itu sudah gak ada teman gak ada saudara sendirian Gus posisi pada waktu itu sama NG iya iya saya tahu waktu itu saya duduk mau kemana mau netfon teman gak akan kesini karena jauh semua diopeni dikasih makan dikasih tempat tidur dan orang yang punya bengkel itu rela tidur di tempat lain demi memuliakan tamu orang Jakarta kalau orang desa mungkin masih masuk akal yang notabene sudah dengan orang lain sudah acuh-acuh itu orang asing terus inilah pesan-pesan yang terakhir pesan-pesan Cak Saiful Arif yaitu kepada para imam manakib, jama' manakib lebih-lebih kepada santri al-kodiri dan alumni al-kodiri harapan Cak Saiful ke depan bagaimana? bagi alumni dan jama' manakib semuanya jadi sesuai dengan pesan Kiai jadi Kiai orang tua dan mertua yang beliau sering gaungkan kalau ingin mulia muliakan mereka terus harapannya juga mudah-mudahan langkau diri ke depan bukan hanya manakibnya pendidikannya lebih mergiswa seperti itu kemudian saya pesan pada teman-teman alumni ataupun teman-teman saya yang ada di luar jangan lupa dukung channel Arrufa Official dengan like subscribe and comment pemaparan beliau yang singkat yang padat menjelaskan bahwa jangan pernah melupakan tiga orang itu yaitu adalah guru orang tua Aba Aba Uka Salah yaitu orang tuamu itu ada tiga orang tuamu yaitu gurumu serta mertuamu ketika engkau memuliakan tiga orang ini maka hidupmu akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemaparan beliau itu yang sangat singkat super padat mudah-mudahan ke depannya kita selalu diberikan kekuatan kesehatan untuk mengabdi kepada guru orang tua dan mertua kita kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton